Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam kondisi sehat dan lafiyat Dan tetap semangat untuk belajar Baik anak-anakku, kembali lagi dengan Bu Guru Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anakku, dengarkan penjelasan Bu Guru Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki sumber daya yang menjadi kekuatan negara Di antara negara-negara Asia Tenggara yaitu Pertama Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara Indonesia memiliki sumber daya yang sangat kaya Dari hasil bumi atau pertambangan Indonesia menghasilkan timah, tembaga, besi, gas, dan nikel yang bisa diekspor Kemudian, keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik manca negara yang bisa menjadi sumber devisa negara Indonesia juga menghasilkan ikan, tuna, udang, dan lain sebagainya yang juga dapat diekspor Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki perkebunan yang menghasilkan karet, teh, dan kopi Negara selanjutnya yaitu Brunei Darussalam Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam Karena gas alamnya ini, Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara Selanjutnya adalah negara Malaysia Mata pencaharian penduduk Malaysia yaitu di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian Dari sektor pertambangan, Malaysia menghasilkan biji timah terbesar di dunia Kemudian, perdagangan internasional menjadi salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang memiliki pertumbuhan tercepat Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain Kemudian, produk kayu, minyak sawit, karet, tekstil, dan sebagainya diperdagangkan di dunia internasional Berikutnya yaitu negara Singapura Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara Letak yang strategis membuat Singapura menjadi negara transit terramai di Asia Kemudian, Singapura juga memiliki pendapatan paling tinggi Negara selanjutnya yaitu Filipina Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri Komoditas ekspor Filipina, antara lain gula, kopra, kayu, nanas, padi, kelapa, dan biji tembake Kemudian, Thailand Mata pencaharian penduduk Thailand, antara lain Pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Dan nomor tiga sedunia Sektor pariwisata menjadi penghasilan utama Thailand saat ini Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik bagi para wisatawan mancanegara Thailand juga dijuluki dengan negara gajah putih, negara seribu pagoda, dan lumbung padi ASEAN Berikutnya adalah negara Vietnam Mata pencaharian penduduk Vietnam adalah pertanian Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam Dari sektor industri, Vietnam menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban Kemudian, pertambangan Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng Vietnam juga memiliki usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi Kemudian ada dua sungai penting di Vietnam Yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songta Negara berikutnya yaitu Kamboja Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja adalah di sektor pertanian Pertanian yang besar yaitu padi dan karet Di Kamboja juga mengalir Sungai Mekong yang merupakan daerah subur Selanjutnya negara Laos Laos bertetangga dengan Kamboja Negara ini juga dilewati oleh Sungai Mekong Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos Di sektor pertanian menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi Yang terakhir adalah Myanmar Mata pencarian utama penduduk Myanmar yaitu pertanian, perkebunan, dan pertambangan Padi sebagai hasil utama pertanian di Myanmar Yang menjadi penghasil padi terbesar di Asia Tenggara Kemudian komoditas perdagangan Myanmar meliputi Kayu, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru Sekarang silahkan kalian buka modul halaman 33 dan 34 Kerjakan kegiatan 2 dan 3 Baik anak-anakku, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!